DALAN BANYU Bicara soal Elon Musk pasti kita langsung teringat dengan mobil yang satu ini, mobil Tesla. Elon Musk merupakan CEO dari perusahaan Tesla yang merupakan salah satu perusahaan otomotif ternama di Amerika Serikat. Di samping sosoknya yang fenomenal, ternyata Elon Musk ini cukup kurang ajar dan tidak sopan. Mau tau alasannya? Supaya tidak gagal paham, tonton video ini sampai selesai. Elon Musk sempat dikabarkan membeli Twitter. Diberitakan, orang terkaya di dunia. Elon Musk telah mencapai kesepakatan untuk membeli Twitter incorporation seharga 44 miliar dolar. Amerika Serikat atau sekitar 6,129,2 triliun rupiah secara tunai. Ini sebagaimana yang sudah disepakati olehnya dengan pihak Twitter. Pembelian salah satu platform media sosial itu dikatakan bukan hanya soal bisnis semata. Musk melihat akuisisi tersebut sebagai titik balik bagi peradaban. Ia ingin memastikan Twitter tetap menjadi platform terpercaya untuk demokrasi. CEO Tesla itu melihat kurangnya kebebasan berbicara di Twitter. Dia mengatakan Twitter harus membuka algoritmanya untuk meningkatkan transparansi dalam keputusan modelasi konten perusahaan sehingga mencerminkan perubahan besar dalam cara medsos tersebut beroperasi. Tiba-tiba dikabarkan Elon Musk batal membeli Twitter. Elon Musk mengumumkan bahwa dia batal merampungkan transaksi pembelian atau akuisisi Twitter senilai 40,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 605,12,6 triliun rupiah. Hal ini disampaikan Musk melalui kuasa hukumnya dalam sebuah dokumen yang dikirimkan ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat belum lama ini. Elon Musk batal membeli Twitter dengan beberapa alasan diantaranya seperti jumlah akun bot dan spam tak jelas, pemecatan karyawan Twitter tak selisih nas, harga saham Twitter anjok, dan sumber pendanaan yang disebut-sebut kurang mencukupi untuk mengakuisisi Twitter. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.